Aksi balapan liar di kota Palopo, Sulawesi Selatan yang kian meresahkan dibubarkan aparat kepolisian. Sejumlah pelaku balap liar berhasil diamankan polisi. Beginilah upaya petugas kepolisian berbagai sektor saat mengepung dan membubarkan aksi balapan liar di sejumlah titik di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para pelaku aksi yang umumnya remaja tersebut terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas saat dibubarkan. Agar tidak tertangkap dari kejaran petugas, para pelaku ini pun nekat masuk ke gang sempit. Meski demikian, sejumlah pelaku yang berupaya mengelabui petugas berhasil tertangkap. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari benda berbahaya serta narkoba. Untuk menghindari terjadinya korban dari pengguna jalan, petugas pun memperketat pengamanan di empat titik kerawan. Ada beberapa titik yang kami amankan, empat titik. Di antaranya sekitar kantor wali kota atau lapangan bandasila, kemudian di PMP, kemudian di sekitar pelabuhan, dan di jalan lima punjung. Para pelaku diberikan sanksi tilang dari petugas dengan denda maksimal Rp800.000 hingga Rp3.000.000. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubam, Ainews melaporkan.